Heboh, honor manggung rosa di acara DNA Pro di Bali tahun lalu, sejumlah 172 juta tidak jadi disita polisi. Hal itu dikatakan kemarin. Apa alasan uang tersebut tidak disita penyidik? Lalu seperti apa kronologi rosa saat diundang manggung di acara DNA Pro di Bali tahun lalu itu? Hikmah apa yang dipetik rosa dari terseretnya ia dalam kasus investasi bodong robot trading ilegal DNA Pro? Tak hanya rosa, aktor Billy Siaputra juga angkat bicara terkait namanya ikut terseret dalam kasus investasi bodong DNA Pro. Sudah dicatwalkan untuk diperiksa polisi, namun diminta dicatwalkan ulang karena kesibukan syuting? Benarkah Billy akan hadir di bar reskrim untuk diperiksa? Dan benarkah bos DNA Pro sudah ditangkap polisi? Selebriti lain yang juga terseret dalam kasus investasi bodong DNA Pro adalah DJ Una. Hari Senin tanggal 25 April 2022, ia diperiksa di bar reskrim Polri selama 9 jam lebih dan dicecar dengan 30 pertanyaan. DJ Una diperiksa dengan 2 status, sebagai saksi dan sebagai korban. Lalu benarkah DJ Una mengaku rugi hingga sembilan ratusan juta rupiah pasca berinvestasi di robot trading DNA Pro? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca diperiksa beberapa hari lalu, akhirnya Rosa mengungkap besar uang honor yang didapatnya dari manggung di acara. Robot trading ilegal DNA Pro di Bali tahun lalu sebesar 172 juta rupiah. Jika sebelumnya dikabarkan uang tersebut bakal disita polisi, maka kemarin pihak Rosa mengungkap bahwa uang honor tersebut tidak disita. Alasan tidak disita pun diungkap pihak Rosa, bahwa ia manggung benar-benar melakoni profesinya sebagai penyanyi yang ia jalani sesuai kontrak yang dibuat antara manajemen dan pihak yang membutuhkan jasanya. Lantas benarkah Rosa tetap bersedia uang tersebut dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan? Dan benarkah Rosa siap memberikan kesaksian di pengadilan bagi para bos investasi bodong yang kini menjadi tersangka? Ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran kita di hari Kamis lalu sebagai saksi di kantor beres krim, berjumpa dengan penyidik. Jujur ya, sebetulnya pas di sana tuh kita benar-benar diperlakukan dengan baik sekali oleh penyidik. Apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga, kita jawab juga dengan baik, kita juga memberikan data-data yang memang diperlukan, diminta seperti misalnya surat kontrak dan lain sebagainya. Memang itu untuk menjadi data di penyidik, untuk dipelajari, apakah nantinya kelanjutannya akan seperti apa. Itu yang diterima setelah dikeluarkan operasional. Sebetulnya penyidik juga fair sekali ya, saat waktu ditanya nilai kontraknya sekian, dikurangin biaya operasional, misalnya saya bayar ben, apalain sebagainya. Dan akhirnya, terakhir-terakhirnya jumlah yang diterima sama saya, yang diberitakan Rp172 juta itu, tergantung acaranya dan lain sebagainya itu, itu lebih ke manajemen sih, karena pasti semua ada rate-nya kan. Untuk ini sekian, untuk 1 jam sekian, untuk 30 menit mungkin sekian, 2 lagu sekian, gitu. Akhirnya kita juga diminta untuk tidak menyerahkan dan juga tidak akan dilakukan penyitaan. Alhamdulillah. Jadi pada intinya, yang paling penting disampaikan malam ini adalah, bahwa Ibu Rosa tidak diperlukan untuk menyampaikan uang hasil honorarium itu untuk dijadikan barang ikti. Karena apa? Karena polisi berkesimpulan, penyidik berkesimpulan, bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa, Murni Profesional Menyanyi. Tidak ada kaitannya dengan promosi, endorse produk DNA Pro. Jadi benar-benar profesional sebagai penyanyi. Dan saya juga merasa, apa ya, surprise gitu ya, maksudnya dengan kecepatan dari bapak-bapak di kepolisian gitu, barang reskrim yang secara profesional gitu. Ini kalau begini, ya begini, kalau begitu-begitu. Karena dari awal saya juga udah bilang, saya bersedia gitu. Kalau seandainya apapun yang ini saya akan mengikuti dengan apa yang memang harus dilakukan gitu. Dan kebetulan kemarin langsung dihubungi lebih cepat. Dan dibilang, nggak perlu karena memang semuanya kontraknya juga tidak ada apa ya, yang menyalahi aturan. Tentunya kalau proses penyidikan nanti kan akan dilimpahkan kekejaksaan, kemudian ke pengadilan. Kalaupun memang diperlukan, tentunya Ibu Rosa bersedia menjadi saksi di pengadilan. Ya kalau memang itu kewajiban hukum. Karena kan pasti berlanjut. Kan pemeriksaan tidak hanya di penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Tapi moga-moga bisa di mengerti lah. Karena kan memang sudah memberikan juga keterangan tersumpah. Rosa juga mengungkap kronologi dirinya tampil manggung di acara DNA Pro di Bali pada tahun lalu. Dirinya menyuguhkan enam judul lagu sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak. Namun, Rosa mengaku tidak mengenal yang mengundangnya untuk menyanyi. Lantas benarkah? Rosa justru bersyukur karena mendapatkan hikmah dari kejadian yang dialaminya saat ini? Terkait honorarium dan terkait pekerjaan yang waktu itu saya lakukan, yaitu menyanyi di salah satu acaranya DNA Pro di Bali di bulan Desember. Iya, tidak mengendorse. Iya, jadi memang saya datang saat itu untuk menyanyi sebanyak enam lagu. Kalau tidak salah, kemudian pulang. Udah itu aja sebetulnya. Jadi, betul-betul pekerjaan yang seperti biasa saya lakukan sehari-hari gitu. Gak kenal sama sekali. Sama ketika saya diundang wedding, saya kan gak kenal sama pengantinnya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi ya, saya datang karena ada jadwal dari manajemen, nyanyi, pulang. Ya, untuk saat ini sih hikmahnya saya merasa banyak disayangi sama banyak orang. Karena banyak sekali teman-teman yang memberikan dukungan juga. Seperti tadi saya bilang, kita mau berhati-hati memilih job itu yang seperti apa gitu. Iya kan? Ketika kita dihubungin dari satu PT, udah baca kayak PT gitu kan. Dan gak mungkin kita telah satu persatu pekerjaan setiap hari. Kan gak mungkin ya. Saya nanya-nanya setiap hari pekerjaan saya. Saya nyanyi ada di mana dan lain sebagainya. Dan nanyain. Sulit juga untuk kita bertanya. Waduh, ini uangnya hasil dari apa? Kan gak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya menghubungi saya, itu pasti bukan ke saya langsung. Pasti ke manajemen. Dan kita juga punya kontrak yang memang dipersiapkan untuk terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Tapi ketika dipanggil ya sebagai warga negara yang baik, situasinya akan mengikuti apa yang memang diperlukan gitu. Heboh penyanyi rosa angkat bicara terkait diperiksa di bares krim dan nasib uang honor manggung 172 juta rupiah dari bos DNA Pro. Di sisi lain, benarkah Billy Syaputra juga siap diperiksa polisi pasca namanya disebut-sebut dalam kasus investasi bodong DNA Pro, Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di subscribe. Heboh, uang manggung rosa di acara DNA Pro di Bali tahun lalu sebesar 172 juta rupiah tidak jadi di sita polisi. Tak kalah menuai kehebohan adalah terseretnya nama artis Billy Syaputra dalam kasus yang sama. Billy yang telah dicatwalkan polisi dipanggil guna menjalani pemeriksaan namun meminta untuk dicatwalkan ulang mengaku siap memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan kepada polisi. Namun, benarkah Billy mengaku merasa syok dan kaget pasca namanya terseret dalam kasus investasi bodong? Gue gak mau menjelaskan secara detail disini nanti biar gue jelasin aja secara detail ke pihak yang berwajib fernologi seperti apa ya cuma segini ternanya kali ya nah yang harus ditekankan adalah pertama-tama gue gue cukup syok dan kaget tentang adanya berita seperti ini ada update terbaru dari penyidik tadi barusan dikirim itu yang minggu ini ada lima gitu ya siapa tuh? itu tadi siapa? R R B L L K BS BS Saat Billy Sheputra siap memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada polisi kasus penipuan investasi bodong robot trading ilegal DNA Pro hingga kini terus diusut polisi kabar teranyar menyebutkan bahwa polisi telah menangkap salah satu bos DNA Pro bernama Daniel Abe menurut keterangan kombes Wisnu Hermawan selaku Dirti Pidexus Bares Krimpolri bos DNA Pro itu berhasil dibekuk polisi pada hari minggu malam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum ditangkap pria bernama lengkap Eliazar Daniel Piri itu sempat membuat sebuah video yang diunggah langsung ke akun Instagram milik DNA Pro dalam videonya tersebut Daniel menjelaskan bahwa dirinya yang saat itu tengah berada di luar negeri segera kembali ke Indonesia Halo DNA ku semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu mendukung DNA karena di masa sulit ini kami memang benar-benar membutuhkan di teman kalian hari ini ada beberapa hal yang perlu saya update yang pertama saya akan kembali ke Indonesia dalam minggu ini yang kedua proses WD terus berjalan dan terus kami maksimalkan meskipun berjalan sangat lambat tapi proses WD tetap berjalan setiap harinya saya terus menjaga agar pihak broker tetap amanah dan tetap komit dalam menjalankan WD ini yang terakhir saya berencana untuk bertemu dengan para founder sesudah saya tiba di Indonesia untuk teman-teman para member para leader tetap percaya kepada kami bahwa WD kalian terus kami perjuangkan sampai cair maju terus DNA update-nya Nindan yang ditangkap di Suwetah nanti mau tanggap nanti Pak Yuludy mau peselift apaan dan? nanti sudah ditangkap nanti Pak Yuludy mungkin peselift Pak Yuludy ditangkapnya kapan dan izin dan? dan dimana dan? kemarin main malam deh di mana dan izin? kronologinya seperti apa dan? kronologinya seperti apa dan? kronologi singkatnya mungkin dan izin cuman nanti ya dibuatin dulu ya dibuatin sebentar ya siap-siap heboh aktor Billy Syaputra buka suara soal namanya disebut dalam kasus investasi bodong robot trading ilegal DNA Pro seperti apa pemeriksaan terhadap DJ Una yang juga tersangkut kasus robot trading ilegal DNA Pro pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo aku Baga Zena saksikan terus intens investigasi yang tayang 3 kali sehari senin sampai sabtu dan jangan lupa kalian like share dan subscribe mengejutkan aktor Billy Syaputra mengaku shock namanya terseret dalam kasus investasi bodong robot trading ilegal DNA Pro dan menyatakan siap diperiksa polisi tak kalah mengejutkan adalah langkah dish joki alias DJ Una yang juga namanya terseret dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro akhirnya sudah menjalani pemeriksaan polisi pada hari senin tanggal 25 April 2022 diperiksa selama 9 jam lebih DJ Una dicecar kurang lebih sebanyak 30 pertanyaan diakui DJ Una statusnya dalam pemeriksaan tersebut selain sebagai saksi juga sebagai korban pasalnya menurut pengakuan DJ Una ia dan keluarga menginvestasikan dana di robot trading ilegal DNA Pro sejumlah 1,5 miliar rupiah Bismillahirrahmanirrahim tadi Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim Lawyer juga dengan sangat baik sangat ramah dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif hari ini hadir di barisan TV berapa pertanyaan kamu nambah di tokoh cukup sampai 9 jam lebih ini iya cukup lama sih ada 20 kau lebih kurang 30 pertanyaan sih baik jadi begini teman-teman sekalian tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam 2 bagian utama yang pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi nah sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya setelah kita kalkulasi lagi total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar DJ Una juga mengaku berinvestasi di robot trading ilegal DNA Pro dirinya justru menderita kerugian sangat besar dari total uang yang ia dan keluarganya investasikan sejumlah 1,5 miliar rupiah baru dikembalikan 600 juta rupiah jumlah sembilan ratusan juta rupiah sisanya hingga kini belum dikembalikan pihak DNA Pro selain itu janji mendapat hadiah satu unit mobil dari pihak DNA Pro pun hingga kini tak kunjung ia terima mobilnya lebih lagi DJ Una juga mengaku bahwa dirinya bukanlah brand ambasador DNA Pro yang berhasil di withdraw itu 623 juta dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik ya itu secara umum seperti itu jadi masih mengalami kerugian kurang lebih 900an juta ya secara umum seperti itu kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti sejumlah dokumen ada tiga yang kita serahkan bukti transfer dari rekening Una ke PT DNA Pro yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNA Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu termasuk dari OJK dari macam-macam itu tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer ya lalu bukti yang ketiga adalah prospektus ya skema skema berinvestasi di DNA Pro kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya nah secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari per day satu persen satu bulan kurang lebih dua puluh persen artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam di rekeningnya DNA Pro juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador nah sebagai saksi tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa Una terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNA Pro karena diajak ya diajak oleh Hoki Irjana beliau yang mengajak lalu memberikan prospektus itu menjanjikan macam-macam lah hadiah termasuk ternyata setelah kita cek tiga CRV dan tiga Brio mobil itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil memenuhi skema investasinya dengan jumlah investasi tertentu ternyata semua itu bohong semua itu omong kosong sampai Januari dana tidak bisa ditarik kembali dan semua hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diterima oleh Una dan teman dan keluarganya untuk pencapaian nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap Una ya sebagai penangkatan berarti Kak Una ini tidak ikut promosi DNA Pro oh iya jadi gini tadi juga tadi sudah kita jelaskan Una tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro Una hanya hadir dalam acara itu bersakan kontrak sebagai seorang seniman profesional sebagai DJ profesional demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul sebelas siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi selamat menikmati